Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yep kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik Oke sesuai dengan jadulnya kita akan membahas mengenai pet dan filosofinya nih Ternyata pet-pet yang ada di Honkai Staril itu mencerminkan sifat dari karakter yang memegangnya Waduh seperti apa ya? Oke langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya Pet merupakan adalah kumpulan dari berbagai konsep filosofi secara universal yang ada di Honkai Staril Mereka yang memiliki pet ini meyakini dan mengamalkan atau beribadah dengan konsep-konsep yang ada sesuai dengan pet Dan mereka juga bisa disebut sebagai pet strider Nah pet sendiri pun terhubung erat banget dengan sang ions Etitas yang bisa kita sebut juga sebagai dewa Nah kalau kita bahas secara spesifik dari gameplay untuk pet ini kalian udah pastinya tau banget lah ya Kegunaan-kegunaan dari pet dan ini juga Bang Wizi bahas saat Heiser ini pertama kali rilis Tapi disini Bang Wizi gak bahas tentang manfaat dari ingamenya Tapi Bang Wizi bahas tentang karakteristiknya, karakter-karakter yang menjalani pet tersebut teman-teman Apakah mereka mendapatkan pet-pet ini dengan cara asal atau mungkin sama dengan sifat yang mereka tekuni Nah ini adalah hal yang sangat menarik teman-teman Nah yang pertama kita akan bahas yaitu Perservation Nah Perservation merupakan jalur karakter yang memiliki sifat yang sangat sabar Rela berkorban serta mau melindungi sesama Selain itu karakter yang mempunyai pet ini memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat Dan agro yang cukup tinggi Yang dapat melindungi teman satu tim kita Jadi dari sisi gameplay dan lore ini hampir mirip ya Yaitu melindungi seseorang Nah Perservation sendiri adalah ions-nya Klippot teman-teman Yang dimana Klippot ini juga bisa disebut sebagai Ember Lord Contoh-contoh karakter yang memiliki pet perservation seperti MC, Mark Seven, dan Gepard Dan semua karakter ini memiliki shield Atau bisa menghasilkan shield untuk melindungi teman satu tim Dan sifatnya mereka itu juga sama ya Saling ingin melindungi teman terdekatnya Nah kalau MC sendiri beda case-nya ya Karena pet dia bisa berganti-ganti Oke kita lanjut yaitu Destruction Destruction adalah jalur karakter yang mempunyai sifat yang ceroboh Amarah Dan perilaku yang dapat merusak sekitar Ya ini sesuai dengan nama petnya ya Yaitu Destruction Merusak Nah ion Destruction sendiri pun yaitu Nanook Dan bawahan-bawahan lainnya seperti Lord Revenger Yang notabene mereka itu semua perusak alam semesta Suka banget ngerusakin alam semesta Nah untuk karakter-karakter yang memiliki pet ini Dia menyerang itu dengan cara yang luar biasa aneh teman-teman ya Yaitu dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi Contoh karakter-karakter yang menggunakan pet Destruction Kamu bisa lihat ya Seperti ini Dari semua karakter ini pasti rata-rata mereka itu harus mengorbankan sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar Contoh Blade mengorbankan HP-nya untuk mendapatkan damage yang besar Dan Hank mengorbankan skill point-nya yang sangat besar untuk mendapatkan damage yang besar Clara mengorbankan dirinya untuk dipukul untuk mendapatkan damage yang besar Dan sebagainya Dan apakah karakter-karakter ini ada yang ceroboh? Ada dalam segi lore Apakah karakter-karakter ini ada yang suka marah-marah? Dalam segi lore? Ada Dan apakah karakter-karakter ini ada yang suka merusak? Itu ada Dan pasti kalian sudah tahu siapa jawabannya Oke kita lanjut yaitu Han Yang dimana pet ini mempunyai sifat menggagumi Memiliki tekat yang kuat Agak sedikit kejam Dan juga keuletan yang sangat tinggi teman-teman Nah untuk ionnya sendiri bernama Lan ya Atau bisa disebut ion yang suka berkelana Yang dikenal juga sebagai Rainbow Arbiter Nah ciri khas dari karakter yang memiliki Han ini adalah Mempunyai kemampuan memberikan damage yang cukup besar ya Dalam satu target Atau single target Jadi karakter ini lebih cocok untuk melawan bos-bos yang hanya sendirian aja gitu loh Nah untuk karakternya siapa aja bang? Kamu bisa lihat ada Seleh, ada Yang King, ada Dan Heng, dan ada Shushang Apakah mereka semua ini mencerminkan pet Han? Jawabannya iya Seperti Seleh agak sedikit kejam Tapi dia memiliki tekat yang kuat Yang King tekat kuat dan ulet Dan Heng itu semua dia ada ya Dan Shushang memiliki tekat dan keuletan Tapi kejam mah enggak ya kalau Shushang Jadi mereka semua ini mencerminkan sifat dari petnya sendiri Yaitu Han Oke kita lanjut yaitu Erudition Nah Erudition merupakan pet yang dikenal dengan sifat Mengagumi pemikiran Logika atau logis Dan berperilaku strategis Serta juga penasaran terhadap hal-hal yang mereka belum ketahui Nah untuk ionnya sendiri adalah Nose Yang dimana Nose ini merupakan sebuah robot besar ya Atau bisa kita katakan AI yang sangat canggih Nah kalau dari segi game Pet ini memberikan damage AOE Area on effect yang cukup luas ya Dan mengenai semua musuh yang ada di field Tapi kalau misalkan melawan musuh sendirian Itu agak kurang teman-teman ya Nah contoh karakter yang memegang pet Erudition itu siapa aja bang? Ini kamu bisa lihat ya Ada Himeko, Jingyiwan, Herta, Serval, dan Cinku Apakah mereka memiliki sifat yang sesuai dengan Erudition? Jawabannya Iya Yang pertama Herta selalu memikirkan sesuatu dengan logis ya Dan logika Bang Jendral ini ya selalu berperilaku strategis Himeko Dia juga logika pemikirannya Serval dan Cinku itu pun sama ya Jadi rata-rata yang Erudition ini orang-orang pintar semua ya Oke kita lanjut yaitu Harmony Harmony adalah pet yang mempunyai sifat pengertian Kooperatif dan juga support yang sangat luar biasa Jadi lebih ke care ya guys ya Karakter-karakter yang memiliki pet ini Mempunyai rasa kepedulian yang sangat cukup tinggi Nah untuk Ions Harmony sendiri adalah Saib Nah Saib ini merupakan Ions yang memiliki ribuan wajah Yang melantunkan lagu-lagu kegembiraan yang Harmony Untuk di gamenya sendiri Pet Harmony ini suka memberikan yang namanya buff Baik satu party Ataupun satu karakter saja Nah karakter yang memiliki pet Harmony ini siapa aja bang? Kamu bisa lihat Ada Tingyun, ada Astah, ada Yukong, dan ada Bronya Apakah mereka mencerminkan pet Harmony? Jawabannya Iya Karena mereka ini ada yang memiliki sifat pengertian Kooperatif dan juga memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi teman-teman Nah kalau untuk kasus Tingyun ini kan kita nggak tahu ya Tingyun aslinya bagaimana Tapi ketika kita pertama kali ketemu dengan Tingyun Walaupun memang banyak yang bilang itu adalah Petiria Tapi tetap saja Tingyun ini selalu peduli terhadap kita Selalu kooperatif dan pengertian Begitu juga dengan Astah dan Yukong Dan Bronya pun juga Jadi seperti itulah cara mereka menjalankan petnya Oke kita lanjut Yaitu Abadance Yang dimana Abadance adalah pet yang memiliki sifat yang lebih mementingkan orang lain Menyebukkan orang lain Dan suka membantu Dengan cara mengorbankan diri sendiri Nah untuk pet Abadance ini Ayosea yaitu Yaoshi Yang dimana Yaoshi ini bermusuhan dengan pet Han Yaitu Lan teman-teman Hingga detik ini Lalu karakter apa Azabang yang memiliki pet Abadance ini Ini kamu bisa lihat Ada Baylu, Natasha, dan Locha Yang dimana semua sifat karakter tersebut di dalam lore-nya Sangat peduli ingin membantu orang-orang di sekitar Ingin menyembuhkan Dan selalu mempentingkan orang lain dibanding dirinya sendiri Jadi rata-rata pemegang pet Abadance ini adalah orang-orang baik Kecuali si Locha ini ya Yang sangat masih misterius Oke kita lanjut Yaitu Nihility Yang dimana pet Nihility ini merupakan pet yang selalu Mengagumi yang namanya kelelahan Kemalasan Dan berperilaku yang sangat-sangat tidak berarti Ataupun aneh teman-teman Nah untuk Ionsnya sendiri merupakan Nine ya Atau kita sebut Black Hole Yang dimana Ionsnya sendiri pun Ions yang tidak pernah berinteraksi dengan Ions lainnya Bahkan dia menganggap dirinya sendiri pun tidak berharga teman-teman Jadi dengan kata lain Ions Nihility ini merupakan Ions yang tanpa masalah ya Dan gak mau cari masalah Seperti itu teman-teman Nah di dalam in-game-nya sendiri Nihility sebagai tipe debuff ya teman-teman Atau memberikan hal-hal yang merugikan kepada musuh So siapa aja karakter yang memiliki pet Nihility Ini kamu bisa lihat Ada Weld, ada Kafka, ada Silverwolf, Pela, Sampo, dan Luka Nah apakah mereka ini menggambarkan sifat-sifat dari pet Nihility Yang suka malas-malas Kelelahan dan perilaku yang aneh Atau mungkin tidak mau mencari masalah Jawabannya Ya Karena setiap karakter ini memiliki sifat yang berbeda-beda teman-teman Ada yang males seperti Silverwolf Ada yang berperilaku aneh-aneh seperti Kafka Terus Weld juga dia gak mau cari-cari masalah Apalagi kalau ketemu loca ya Yang sangat trauma Terlebih dia juga bukan dari universe HSR Jadi mending main aman aja gitu kan Dan sebagainya So jadi memang begitulah cara mereka itu beribadah Atau menjalankan prinsip dari pet yang mereka ikuti teman-teman Dan ini hanyalah pet-pet yang playable saja Kalau kita baca dari beberapa ARSHIP Ini banyak sekali loh guys Pet dan ions yang ada Seperti elation, remembrance, beauty, propagation, dan sebagainya Itu masih banyak sekali teman-teman So jadi kalau misalkan kalian boleh milih Mana pet yang ingin kalian jalankan Tentu sesuai dengan sifat dan karakteristik kalian ya Coba deh nanti komen di bawah So itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Intro